Bagaimana dengan Bang Henry, apakah dari PDI Perjuangan dari Paslon 03 akan menerima juga atau akan tetap maju dengan gugatan ke MK? Terima kasih. Bagi politisi atau dalam hal ini pimpinan partai politik yang tidak menyatakan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024, sungguh tidak boleh diartikan bahwa tidak mempunyai sifat atau sikap kenegarawan. Bukan berarti dia bukan seorang negarawan. Justru tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa, terkadang itu saya nyatakan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintah, PDI Perjuangan akan tetap melakukan kontrol supaya memberikan keseimbangan. Kalau semua berada di pemerintah, itu justru tidak mengakibatkan hal yang baik. Siapa yang akan mengontrol pemerintah? Jadi posisi oposisi apakah sudah firm buat PDI Perjuangan di pemerintahan Prabowo-Jibra? Itu bukan berarti, tidak berarti jelek ya. Oposisi itu mengontrol dan untuk menyelamatkan kepentingan pemerintah, menyelamatkan kepentingan bangsa khususnya. Maksudnya apakah PDI Perjuangan sudah memutuskan akan betul-betul menjadi oposisi di pemerintahan baru nanti? Sebagai kader partai, meskipun saya tidak dalam struktural partai, tapi saya bisa membaca dan saya meyakini bahwa kita tidak akan berada dalam pemerintah. Kita akan berada di luar. Penyakinan bang Henry seperti itu ya? Oke, berarti akan tetap maju dengan gugatan ke MK? Ya, kalaupun partai misalnya ada di luar, saya sebagai anggota saya akan di luar. Oke. Saya tetap akan menjadi oposisi. Oke. Tapi jangan diartikan bahwa seorang oposannya itu mengacau, seperti itu, oh enggak, enggak. Belum tentu kecintaan saya sebagai bangsa yang berada di luar dengan mereka yang ada di dalam, belum tentu. Pengorbanan terhadap bangsa ini belum tentu. Baik, kalau begitu. Terima kasih. Bang Henry, itu sikap bang Henry ya. Kita berikan tepuk tangan buat bang Henry. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.